Sebenarnya kita tahun baru itu, dulu pas ada almarhum pasti pergi keluar kota, pergi kemana, walaupun Seventeen manggung. Misalnya tahun baru almarhum pergi di hari H- pertama, terus besoknya dia habis selesai itu pulang. Jadi pas dia pulang baru kita jalan-jalan ke Bandung, kemana gitu. Dan ya sekarang juga bingung mau kemana, karena kita baru pulang juga liburan kemarin ke Jepang. Terus untuk menghemat-hemat anggaran juga ya, gak harus setiap hari liburan. Jadi mending sekarang beli aja keperluan yang harus dibeli, kayak tadi kayak berbagi kado lah buat anak-anak. Ya, kayaknya aku di rumah aja deh, karena aku kayak trauma gitu. Kayak trauma kenapa ya setiap akhir tahun kayak ada musibah atau apa gitu. Aku gak boleh percaya dengan itu, itu kan udah kadar Allah semua gitu. Cuman kayak parno gitu, kalau naik pesawat di akhir tahun tuh kayak cuaca kayak mulai aneh gitu. Jadi mending udah deh di rumah aja bareng anak-anak, nanti pas tahun depannya baru kemana jalan-jalan. Anak-anak itu paling gak ribet, paling gak ribet. Karena dari dulu waktu kecil pun udah almarhum bawa kemana-mana konser. Itu FUZA yang anak pertama, udah dibawa berdua seminggu baru pulang. Itu umur tiga tahun isi transel almarhum itu. Susu, pampers, semuanya perlengkapan FUZA. Jadi memang mereka berdua tuh sering traveling berdua gitu. Kadang-kadang aku syuting gak bisa pergi bareng, ya mereka pergi. Jadi anak-anak tuh kayak udah diajarin dari dulu untuk mandiri. Jadi dibawa kemana-mana gak pernah ribet. Kayak kemarin aku liburan ke Jepang pun, aku gak ada siapapun. Aku yang bawa stoler, mereka jalan di samping aku. Cuma ngomong gini doang, mama kalau ada papa pasti ada yang bantuin ya gitu. Dan tempat tidur pun kayak sempit kan. Terus dia bilang, mama kalau ada papa pasti gak muat ya tempat tidurnya.